Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi dalam acara kita, ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qur'ani. Baik sahabat Qur'ani kita lanjutkan sedikit. Tadi ayat pertama dikatakan mengenai angin, wadzariyat. Kemudian di ayat kedua itu dikatakan falhamilati ziqara, yaitu tentang awan yang mengandung hujan. Kemudian dikatakan lagi, faljariyati ziqara, dan bagaimana air laut itu membuat kapal dapat mampu melaju dengan mudah. Dan dikatakan lagi, wassama idha tilhubuk, dan demi langit yang terdapat poros-poros ataupun jalan-jalan. Sebenarnya di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, Allah ingin menerangkan kebesarannya agar makhluk berfikir. Bahwasannya segala sesuatu yang Allah ciptakan, itu tidak terjadi ataupun tidak ada dengan sendirinya. Melainkan ada sesuatu yang menciptakan. Nah seperti itu. Maka Allah ingin manusia berfikir. Dan pada zaman ini, ilmuwan-ilmuwan banyak menemukan ternyata hal-hal yang banyak bersinggungan dengan fakta, ternyata ditemukan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Kita contohkan barangkali misal dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah just 29 dikatakan, pada di akhir kiamat nanti, manusia itu akan musnah, kemudian bakal dibangkitkan. Nah kemudian ketika dibangkitkan itu, bahkan ujung jemari manusia pun akan dibangkitkan secara sempurna. Bagi orang yang berfikir, tentu bertanya, apa hal yang ada di ujung jari manusia? Ternyata di zaman modern sekarang, bahwasannya setiap pribadi kita, setiap bakal hidup khususnya manusia, memiliki sidik jari yang berbeda. Berarti luar biasa Allah membangkitkan manusia begitu sempurna seperti ketika ia hidup kembali. Di sini sebenarnya Allah yang menerangkan, bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan ada Allah yang menciptakan. Sehingga orang-orang yang berfikir, orang-orang yang ulil albab, pada akhirnya, dia akan beribadah kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam surah Azriyat ayat 56, dikatakan, وَمَخَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Itu yang Allah kendaki. Bahwasannya manusia itu diciptakan, liyak budun untuk menyembah kepadaku saja. InsyaAllah dari pememparan singkat ini, dapat menjadi renungan bagi kita, dari kebesaran-kebesaran yang Allah ciptakan, agar dapat menjadi sesuatu penguat keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah. اللَّهُ عَلَمْ بِالْصَابِ Baik, sahabat Qur'ani yang ada di rumah dan studio, masuki sesi selanjutnya, itu biasanya kita akan coba mempelajari, cuma terlebih dahulu akan dibacakan oleh rekan-rekan kita yang sudah di studio, Alhamdulillah pada hari ini, sudah ada De'fatiya, ada Novelia, dan ada Elis. Sudah ini nanti kita akan minta kepada sahabat Qur'ani kita yang sudah di studio, untuk membacakan ayat-ayat yang sudah ditentukan, nanti baru kita akan membahas mengkaji mengenai makharjul khurub, mengenai tajwid, dan lain-lainnya. Ya, baik, sudah siap semuanya? De'fatiya sudah siap? Mudah. Baik, langsung saja, ayat 1-3, saya minta De'fatiya untuk membacakan ayat 1-3. Silakan. Ya, syukran jazila, Luar biasa ya, masih kecil, ini baru beberapa tahun masih SD, Insya Allah, senantiasa SD Qomam menjadi Ahlul Quran ya, Amin. Baik, sahabat Qur'ani yang ada di rumah, kita akan coba mengkaji per kata barangkali, biar lebih terperinci, biar tak ada yang terlewatkan dari pembahasan. Ayat pertama, disitu, kalau kita perhatikan, wadzariyati dharwa. Nah, disitu, tidak kita baca wal, wal dhariyati, tidak. Tapi langsung masuk ke huruf zalnya, tapi menjadi wadz. Karena disitu ada alif lam, syamsiya. Ya, alif syamsiya itu tidak dibaca al, tapi langsung melebur ke huruf ketiganya, alnya tidak dibaca. Itu kenapa dibaca wadz. Padahal disitu, tulisannya harusnya ada wa dan al. wa al-zariyat seharusnya. Tapi karena alif lam syamsiya, itu harus melebur langsung ke huruf yang ketiganya. Nah, itu kenapa dibaca wadzariyat. Kemudian huruf zalnya, paling tidak di dalam Al-Quran itu, kita temukan huruf yang berbunyi, huruf zal itu ada dua ya. Ada huruf zal dan ada huruf zai. Nah, ini tentu berbeda. Kalau huruf zal, ini seperti kita temukan dalam kata al-zariyat, itu huruf zal, yang tipis, berbeda dengan huruf, seperti huruf ro yang punya titik, huruf zai. Itu harus dibaca tebal. Maka itu kenapa tadi kita baca, wadz, tipis. Kira-kira lidah di ujung gigi, sehingga terdengar kecil. Fatiha tadi sudah bagus dengarannya dia membacanya ya. Maka dibaca, wadzariyatizarwa. Kemudian, huruf zalnya kenapa dibaca panjang? Nah, kita lihat di situ, di atas huruf zal, itu terdapat tanda-tanda mat tobi'i, mat asli, yang harus dibaca satu alif, atau dua harokat. Itu kenapa kita baca panjang, agak panjang. Kalau dia pendek, harusnya kita baca, zha. Tapi karena dia agak panjang, zha. Nah, seperti itu. Biasanya, tanda mat tobi'i ini bisa ditaruh di atas huruf, bisa juga ditaruh di depan huruf. Itu sama saja, alifnya. Huruf zalnya tidak bersatu dengan alif, karena memang tidak bisa. Seperti itu ya. Kemudian, wadzariyati. Nah, kita perhatikan huruf ro. Ro itu ada cara membacanya, ada dibaca tarqiq, ada dibaca taf, tafhim. Ada tebal, ada tipis. Umumnya, yang sering kita temukan, yang sering kita dengar, huruf ro itu dibaca sama. Ro, ri, ada dibaca seperti itu. Padahal, ketika huruf ro berbaris bawah, kasro, itu harus dibaca tipis. Maka dibaca, ri, tipis. Wadzariya, ri, bukan ri, tapi ri, tipis. Sama di ujung gigi juga. Seperti itu ya. Wadzariyati, dharla. Seperti itu. Huruf ianya kenapa panjang? Sama, karena dia matobi'i juga. Bisa nggak huruf ianya ini langsung disatukan sama alif? Bisa juga. Jadi huruf ianya tidak apa namanya, tanda matobi'inya tidak seperti angka satu di atas ya, tapi langsung bersambung sama huruf iya. Itu bisa juga. Statusnya juga sama matobi'i. Seperti itu. Kemudian, di sini ada kata, dharwa. Nah, kita temukan lagi, huruf ro. Tapi di sini, posisi huruf ro bukan berbaris, kasro. Tapi dia, sukun. Maka itu harus dibaca, tafkhin. Maka tidak kita baca tipis, tapi tebal. Jadi, zar. Zar. Seperti itu. Zar. Nah, tebal. Ya. Kenapa kita tidak baca wabnya dengan zarwan? Itu kan barisnya dobel. Gimana? Karena di situ, kita mewakofkan di situ. Kita berhenti di situ. Ketika berhenti di situ, maka yang barisnya tanwin dobel, seperti yang bunyinya fatah-hatahin an, itu jadilah dia matiwad. Nah, matiwad itu yang fatah-hatahin, yang bunyi an, an, an. Di akhir ayat, seperti ini. Zarwan. Maka cara membacanya adalah, menghilangkan satu bacaan, nah, kita menjadi bacanya, zarwa. Nah, huruf uanya, menjadi, mat, to, bi, i. Panjangnya, tapi statusnya matiwad. Maksudnya, cara membacanya sama kayak matobi, yaitu dua harokat. Seperti itu. Atau di sini, boleh tidak kita sambung langsung. Misalnya, wa dhariyati zarwan fal hamilati wikara. Boleh. Nah, sebenarnya itu di atas nomor, itu terdapat tanda wakaf. lah, ya. Itu berarti sebenarnya, jangan berhenti di situ. Baiknya. Tapi, apa, apa, ketika kita berhenti di situ, bakal berusaha, sebenarnya, nggak bolehnya, atau dilarangnya itu, bukan larangan seperti hukum syari. Tidak juga. Kalau yang masih mampu untuk dilanjutkan, silakan. Kalau memang, napas pendek, nggak sanggup, wakaf, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kalau kita sambung bagaimana? Berarti jadi, zarwan fal hamilati wikara. Maka, zarwan tadi, statusnya menjadi, ikhfa dia. Karena, tanwin. Bertemu dengan huruf, fa. Maka, dia menjadi, ikhfa. Samar-samar. Maka, menjadi, zarwan. Seperti itu. Tapi, sama-sama dengan, fal hamilati. Maka, dia bukan matiwat lagi statusnya. Karena, kita menyambung ke air lain. Paham ya? Nah, seperti itu. Fal hamila, fal. Kenapa tidak kita langsung melebur ke huruf H-nya? Karena ada alip lam juga kan? Kenapa tidak menjadi? Fah hamilati wikara. Karena, alip lam, kemudian sesudah alip lam itu ada huruf H, H ini termasuk huruf, komariya. Maka, tidak boleh melebur langsung. Tapi, kita harus baca al-nya. Maka, kita baca, fal hamilati wikara. Perlu diperhatikan huruf H, jangan sampai, salah baca. Kalau kita agak terlalu berat, maka dia jadi H. Sudah salah juga. Atau terlalu kasar, dia bakal menjadi huruf H. Fal ha, gitu. Maka harus hati-hati, harus dilatih. Maka bacanya, fal ha. Santai, dilatih nanti lama-lama, terbiasa. Fal ha milati wikara. Seperti itu. H-nya sama, dua harokat, karena mat, tabi'i juga. Ya. Huruf lam-nya gimana? Fal ha milati. Sama kayak huruf H-nya. Matabi'i juga. Kemudian, wikara. Ada huruf kof, yang disukunkan. Maka, di sini statusnya, bagaimana huruf kofnya? Kof ini huruf kol-kola, kan? Baja da toko. Baju di toko. Berarti ko ini, ketika dia diwakofkan, disukunkan, dia menjadi kol-kola. Harus mantul. Sedangkan sini terdapat huruf kof. Disukunkan. Berarti harus mantul. Cuman, mantulnya ini, ada yang sifatnya pantulan kecil, ada yang sifatnya pantulan besar. Kalau huruf kokola, Baja da toko tadi, berada di tengah, tengah-tengah kata, atau tengah-tengah ayat, ketika kita membaca, maka harus dibaca, kecil saja pantulannya. Jadi, wikoro, pantulan kecil wikoro. Oranya di sini, mat, iwat lagi, seperti darwa tadi. Baik, sahabat Quran yang ada di rumah, insyaAllah, akan kita sambung, sesudah yang satu ini.